Baru-baru ini salah satu akun di TikTok memperlihatkan pertemuan Dodi Sudrajat dan Dewi Persik. Keduanya bertemu dalam salah satu tempat makan, pelantun lagu Mimpi Manis itu langsung memeluk Ayah Mayang dengan erat dan menyebutnya sebagai orang baik dan luar biasa. Ia bahkan kagum dengan sifat Dodi Sudrajat meski sampai saat ini sering dibully, Guys, Deddy luar biasa, ini orang baik hati banget, tapi banyak dibully, tapi dia orang paling baik, ucap Dewi Persik. Ya Allah terima kasih Mami Dewi, jawab Dodi Sudrajat. Tak hanya Dodi Sudrajat. Dewi Persik juga bertemu dengan adik mendiang Vanessa Angel, Mayang. Ia memuji sifat keduanya, ketemu sama Mayang. Deddy sama Mayang ini aslinya baik, gak seperti yang diberitakan itu kalau kalian mau tau, Mayang juga orangnya rendah hati banget, kalian harus kenal dulu. Karena kalau gak kenal maka tak sayang, ucap Dewi Persik. Memuji Dodi Sudrajat, Dewi Persik langsung didoakan berjodoh oleh warganet. Sebab, warganet tidak setuju jika Dodi Sudrajat dinilai baik hati lantaran muncul sifatnya yang berbanding terbalik, baik hati. Vanessa cuma minta KTP aja. Adakah Siga, tulis Neter. Deddy sangat baik. Sampai-sampai uang asuransi gala diembat juga, ucap Neter. Lihat dimananya baik, ucap Neter lagi. Selain dari itu, Dewi Persik, pedangdut yang baru saja resmi bercerai dengan Angga Wijaya, telah dilamar oleh Ruli, kekasih barunya yang berprofesi sebagai seorang pilot. Kabar ini pun belakangan menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Ruli, sang pilot, secara jelas mengungkapkan perasaannya kepada Dewi Persik. Selain itu, sebagai simbol dari keseriusannya, ia juga memberikan perhiasan kepada Dewi Persik. Namun, meskipun Dewi Persik telah lama dilamar oleh Ruli, kedua belah pihak Mais belum mau buru-buru menikah. Hingga saat ini, mereka berdua belum melangkah ke tahap yang lebih serius. Dewi Persik menjelaskan alasan mengapa mereka belum menikah. Menurut mantan istri Angga Wijaya ini, tidak ada perubahan dalam hubungan mereka berdua. Mereka masih dalam proses pendekatan yang sama seperti beberapa waktu yang lalu. Dalam proses saling mengenal satu sama lain, ujar Dewi Persik. Pedangdut ini mengaku ingin lebih mengenal sosok calon suaminya itu. Ia pun berharap agar Ruli juga dapat mengenalnya dengan lebih baik. Aku ingin mengenal Mas Ruli lebih dalam, dan Mas Ruli juga harus bisa mengenal aku lebih baik, tambah Dewi Persik, dalam proses yang memakan waktu lama ini. Dewi Persik berharap agar tidak ada yang disembunyikan dari pribadi lelaki yang telah melamarnya. Saya tidak ingin menyembunyikan siapa diri saya, dan semoga Ruli juga tidak menyembunyikan siapa dirinya, ujarnya. Hal ini diungkapkan karena Dewi Persik masih trauma dengan hubungan yang telah berakhir di masa lalunya. Ia membahas tentang pengkhianatan yang pernah dia alami dalam hubungannya yang lalu.